Pemirsa dua remaja putri asal desa Cibanteng, kecamatan Ciampea, Bogor, ditemukan warga tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Dua wanita yang masih belia dicekoki minuman keras. Dua remaja putri asal Cibanteng, kecamatan Ciampea, ditemukan warga di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat dimintai keterangan, keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan warga dengan jelas. Bahkan mulut kedua remaja putri yang diperkirakan usia belasan tahun tercium aroma minuman keras. Dua remaja putri ditemukan oleh warga sudah tidak sadarkan diri di jalan Abdul Fattah, desa Bojong, Cengkol, kecamatan Ciampea. Warga berusaha menyadarkan, namun upaya gagal. Tidak ada satupun warga yang mengetahui identitas dan alamat dua remaja putri karena bukan warga sekitar. Itu berapa lama sih dia, di bawah dari sana ke sini? Tidak mungkin, itu untuk bersifat satu jam yang tadi. Karena pas saya menemukan itu, tadi pas dia sudah mengelektak. Sudah tergelektak begitu saja? Setelah siuman dan mengatakan alamat asal, warga berusaha mengantarkan ke lokasi alamat rumah kedua remaja putri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AINews, melaporkan.